tentunya akan lebih efektif jika kita itu bisa menjual hasil panenan kita itu langsung ke pembeli ya jadi kita memutus rantai antara selisih dengan pengepul ya karena kita ketahui kalau kita itu buangnya atau jualnya ke pengepul tentu harganya akan lebih murah ya dibanding kalau kita itu bisa langsung menjual kepada konsumen dan tentunya hasilnya akan lebih meningkat mau tahu bagaimana caranya kita akan bahas pada kesempatan kali ini Halo assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya Citra Sirota dari kubkaroform channel yang membahas seputar dunia peternakan terkhususnya peternakan ayam kampung apa kabar para peternak di Indonesia saya doakan kita semua dalam keadaan sehat tidak kekurangan sesuatu apapun dilancarkan rezekinya amin ya robbal alamin ya hari ini itu kita mau membahas tentang untuk berhasil dalam peternak ayam kampung ada beberapa aspek yang harus kita kuasai ya ini proses produksi dan pemasaran dalam proses produksi ada beberapa poin penting yang harus dipikirkan sebelum Anda memulai bisnis ternak ayam kampung baik skala besar maupun skala rumahan yang pasti tentang bisnis ayam kampung yang kita bicarakan kali ini ini merupakan usaha ya bukan sebagai hobi karena berkali-kali memang saya jelaskan antara hobi dengan usaha itu tentunya akan berbeda sistemnya jadi disini kita itu mau membahas bagaimana sih langkahnya agar nanti ternak ayam kampung kita ini bisa berhasil yang pertama ya itu tentunya kita harus menguasai dulu ya menguasai ilmunya jadi usahakan Anda itu tidak dengan tangan hampa ataupun tanpa ilmu dalam melakukan ataupun memulai ternak ayam kampung karena itu terjadi kepada saya di awal ya kosong tanpa tahu ada apa bagaimana cara beternak yang benar ayam model apa yang harus dipelihara tentunya ilmu ya ilmunya ini basic paling tidak kita dalam pembesaran ayam kampung itu harus kita miliki ya usahakan belajar dari sumber-sumber terpercaya itu bisa kita dapat dari media youtube ataupun kita bisa google dari BPTP ataupun balitnak ataupun badan yang berkompeten di bidang peternakan ayam kampung ini ya jadi usahakan mempelajarinya paling tidak kita harus tahu basic bagaimana cara memelihara ayam kampung itu yang pertama yang kedua itu pengadaan bibit atau anak pilihlah genetik yang benar-benar unggul ya ataupun yang bagus karena apa karena genetik ini juga sangat mempengaruhi akan performa ayam nantinya kalau kita itu segmennya memang tidak mencari yang mau cepat besar Anda itu bisa pilih ayam kampung biasa tapi ada juga sebagian peternak yang memilih yang mau panennya cepat itu Anda pilih bibit yang unggul ya jadi anak ayam ataupun DOC bisa kita dapatkan dengan membeli ya cara lain atau cara lain dengan menggunakan mesin tetas atau kita menghasilkan DOC sendiri tapi itu nantilah yang pertama itu saya menyarankan Anda memulai dari DOC belilah DOC lalu Anda pelihara sampai nanti panen 3 bulan kalau Anda mau menetaskan sendiri berarti Anda harus punya telur Anda harus punya mesin itu kan memerlukan biaya lagi ya dan memerlukan ilmu yang berbeda juga karena setiap fase dalam ayam kampung ini berbeda ya waktu kita pedaging waktu kita petelur waktu kita menetaskan memilih telur itu masing-masing ada ilmunya jadi saya sarankan Anda coba dari DOC ya jadi Anda pelihara anak ayam yang baru menetas Anda beli lalu Anda pelihara sampai nanti 3 bulan atau 4 bulan masa panennya angka yang selanjutnya adalah pemilihan jenis kandang yang perlu Anda siapkan adalah kandang ya kandang ini kan memang disinilah tempat ayam-ayam tersebut yang akan berkembang ataupun bertumbuh ya jadi memang ada beberapa jenis kandang yang Anda harus siapkan kalau misalkan Anda itu hanya untuk bagian pedaging atau menghasilkan daging konsumsi yang pertama itu Anda harus menyiapkan kandang DOC kandang DOC ini kandang pemanas ya karena memang anak ayam yang baru menetas itu harus ditempatkan pada kandang khusus namanya kandang DOC itu satu yang Anda harus siapkan setelah itu Anda juga harus menyiapkan kandang pembesaran yang nantinya ditempatkan di situ pada saat anak ayam itu sudah berusia 1 bulan sampai dengan masa panen jadi itu juga penting Anda siapkan jadi dua macam kandang yang Anda harus siapkan kandang DOC dan kandang pembesaran untuk bisnis ayam pedaging ataupun penggemukan lalu langkah selanjutnya supaya kita itu sukses dalam peternakan ayam kampung yaitu perawatan ataupun pembesaran dalam perawatan ini peternak harus menyiapkan pakan ternak yang berkualitas juga obat-obatan yang menunjang performa ayam nantinya untuk menekan biaya produksi Anda sebagai peternak pemula mesti menyiapkan pakan ternak yang sesuai dengan standar tiap fase pertumbuhan ayam dari usia 0 sampai dengan 3 bulan itu ada 3 macam dari starter grower sama finisher itu berbeda-beda kebutuhan proteinnya jadi itu memang Anda harus siapkan juga kalau masalah obat-obatan tadi itu sebagai opsional tapi tidak ada salahnya kita itu menyiapkan ya obat-obatan sebagai cadangan ataupun antisipasi siapa tahu ayam kita itu terserang penyakit jadi kita itu sudah mempersiapkan obat-obatan maupun vitamin ayam tersebut lalu langkah yang terakhir ini ujung tombaknya supaya kita itu bisa sukses beternak ayam kampung yaitu tentang pemasaran bagian akhir yang menunjang kesuksesan Anda dalam beternak ayam kampung adalah pemasaran untuk peternakan tradisional peternak biasanya menjual langsung ayamnya ke pasar ataupun kepada pedagang ayam keliling maupun pengepul agen kita bilang kalau di Sumatera ini kalau di Jawa namanya pengepul kalau di Sumatera kita menyebutnya agen ayam biasanya para peternak itu menjualnya kesana namun cara tersebut memang kurang menguntungkan terutama kalau pengepulnya ini jahat suka mengasih harga yang tidak sesuai dengan pasaran jadi memang di pemasaran ini kita perlu banyak belajar yang saya sarankan Anda itu rajin-rajin mengikuti grup-grup jual beli peternakan yang ada di sosial media jadi itu bisa jadi sarana Anda sebagai pemasaran Anda juga bisa langsung menjual kepada pengguna atau pada pelanggan langsung bisa kita jual langsung misalkan ke restoran ataupun kita bisa jual langsung di depan rumah kita tentunya cara ini akan lebih menguntungkan bagi penjualan hasil ternak kita tersebut jadi memang rajin-rajin berkomunikasi rajin-rajin promo di media sosial untuk pemasaran ayam kampung Anda itu dulu sharing kita untuk kali ini tentang beberapa langkah sukses untuk peternak ayam kampung semoga apa yang saya sajikan bisa menjadi bahan informasi dan referensi bagi para peternak terkhususnya peternak ayam kampung jangan lupa dukungannya untuk Kupka Reform dengan cara like komen dan subscribe dan jika konten kami dianggap bermanfaat silahkan dibagikan di jaring sosial milik Anda salam dari saya peternak anti ribet citra siregar assalamualaikum sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!